Lombok Barat seorang bayi laki-laki lahir dalam keadaan penis sudah disunat. Kejadian ini pun menarik perhatian sejumlah warga desa Gelangsar. Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, NTB, si iya benar. Proses lahirnya normal, kalau namanya belum ada. Biasanya tradisi di sini kalau sudah putus tali pusarnya baru diberi nama bayi tersebut. Ucap Bidan Desa Gelangsar, Winda Susanti Wulan membenarkan keadaan kelahiran bayi tersebut. Sabtu, tanggal 7 September tahun 2019. Malamon si uranak ketiga dari pasangan Sayerun dan Sahini itu lahir dalam keadaan sehat dan persalinan normal di poskes Desa Gelangsar. Jumat, 6.09, sekitar pukul 13.50 Wita, Winda menuturkan selama dirinya bekerja sebagai bidan. Baru kali ini menemukan bayi yang lahir dalam kondisi alat kelaminnya tersunat. Winda menyebut hal itu sebagai kuasa Tuhan. Iya, saya tumben menemukan kasus seperti ini selama jadi bidan 6 tahun di Desa Gelangsar. Tapi saya sudah konsultasi sama Dr. Puskesmas. Beliau bilang itu tidak apa-apa. Tutur Winda, penyebabnya kemungkinan kulit preputiumnya sudah terlipat ke belakang. Tapi tidak apa-apa. Kuasa Allah anak itu sehat, ibu juga sehat. Imbuhnya, Kenvi, Kenvi.